Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Penasehat Presiden Yuri Usakov mengatakan, pembicaraan difokuskan pada jaminan keamanan yang diinginkan Moskow dari Barat terkait pengerahan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Rusia telah memicu kekhawatiran negara-negara Barat dengan pengerahan ratusan ribu pasukan di perbatasannya dengan Ukraina selama dua bulan terakhir Sementara itu AS telah berulang kali memperingatkan Moskow bahwa Washington akan memberikan sanksi yang sangat berat jika Rusia tidak mengikuti keinginan Barat Ancaman itu kata Usakov juga ditegaskan oleh Biden selama berbicara dengan Putin pada Kamis kemarin lewat telepon Dan Putin juga mengancam pada Biden bahwa dengan sanksi itu, Rusia akan benar-benar putuskan hubungan dengan AS Moskow yang khawatir Barat akan mempersenjatai kembali Ukraina, mengatakan pihaknya menginginkan jaminan keamanan dari ancaman militer NATO tentang ekspansi dan pengerahan senjata mereka ke Eropa Timur Sementara itu, Moskow mendapat dukungan penuh dari pemimpin Cehnya Ramzan Kadyrov di tengah memanasnya situasi di wilayah perbatasan antara Rusia dan Ukraina Karena Ramzan Kadyrov menginginkan Rusia selesaikan masalah dengan Ukraina secara militer Menurutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin harus menolak negara-negara asing yang mendikte Moskow Dia mengatakan keamanan negara dan rakyat lebih penting Ukraina harus dianeksasi oleh Moskow jika Presiden negara itu, Vladimir Zelensky, tidak mengubah arah dari kebijakan anti-Rusianya, kata Kadyrov seperti dikutip dari Reuterselasa tanggal 28 Desember 2021 Dalam pernyataannya, Kadyrov juga mengemukakan pandangannya bahwa orang Ukraina juga orang Rusia Keyakinan mendalam saya adalah jika Zelensky dan timnya berperilaku seperti ini, Ukraina harus dianeksasi ke negara kita Orang-orang Ukraina adalah orang-orang kita, ini adalah wilayah kita Dan ini adalah pendapat pribadi saya, kata Kadyrov, mencatat bahwa dia akan siap memimpin serangan untuk mencaplok Ukraina ke Republik Cehnya jika diperintahkan untuk melakukannya Hal itu disampaikan secara langsung kepada Presiden Putin di suatu pertemuan Kawan-kawan corong Aidi, nampaknya konflik Rusia dengan Ukraina malah semakin memanas dengan melibatkan lebih banyak pihak Apakah Putin akan benar-benar putuskan hubungan dengan Washington dan melibatkan ceknya untuk selesaikan masalah dengan cara militer? Silahkan kalian berbagi analisa dengan tuliskan di kolom komentar Dan admin cukupkan dulu informasi terbaru seputar Ukraina-Rusia, apabila ada salah kata admin minta maaf yang sebesar-besarnya Dan semoga di tahun 2022, kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Terima kasih sudah setia temani kami sepanjang 2021 ini Dan sampai jumpa lagi tahun depan